Informasi secara resmi pencairan PKH tahap 4 bulan Oktober 2020 sudah kami terima Nah informasi ini adalah informasi resmi dan bukan informasi kaleng-kaleng Dan informasi ini melalui surat dari Kementerian Sosial Bahkan sudah ada lengkap dengan tanggal jadwal penyaluran PKH tahap 4 Mau tahu tanggal kepastiannya? Simak terus informasi ini sampai tuntas agar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom dan Om Swastiastu Halo apa kabar? Tentunya kabar yang sangat luar biasa ya Dan kami doakan semoga kawan-kawan masih tetap sehat ya Diberikan kesehatan dan umur yang panjang Hari ini saya akan memberikan informasi seputar bantuan sosial Tentang pencairan PKH tahap 4 ya di bulan Oktober tahun 2020 Namun sebelumnya Saya meminta kawan-kawan terus mendukung channel Budi Sometimes Dengan cara like, share, dan di komen Dan juga jangan lupa untuk di subscribe Dan selalu untuk menyalakan tombol loncengnya Sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes Nah Namun sebelumnya Kawan-kawan Pada video sebelumnya Saya sudah menginformasikan terkait pencairan PKH di bulan Oktober Nah Pada video sebelumnya ini Saya ingin mengklarifikasi bahwa Ada beberapa kawan-kawan bertanya terkait video sebelumnya Yang katanya cair bulan Desember Nah Yang penting untuk diklarifikasi adalah bahwa Pada judul yang ditertera di video sebelumnya itu Kawan-kawan harus lebih teliti untuk melihat tanda baca Karena di sana kami memberi judul PKH bulan Oktober Sudah cair di bulan Desember Tapi harus dilihat bahwa di sana Ada tanda tanya Yang artinya itu adalah sebuah pertanyaan Dan bukan pernyataan Sehingga pada saat di awal Sudah dilakukan pertanyaan itu Nah pertanyaan itu adalah muncul dari KPM-KPN yang selalu bertanya Apakah benar pencairan bulan Oktober itu akan terjadi di bulan Desember Nah itu yang penting saya korifikasi Jadi buat kawan-kawan ketika melihat Apalagi yang mode gratis Ketika melihat judul di Youtube Jangan langsung menyimpulkan Jadi harus teliti untuk melihat Apakah ada tanda baca atau tanda seru Karena ada dua makna yang berbeda Tidak bisa pernyataan Itu juga bisa pertanyaan Nah itu yang paling penting Makanya harus tetap simak videonya sampai habis Sehingga kawan-kawan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar Nah saya lanjutkan informasinya ya Sudah ada surat resmi terkait pencairan PKH tahap 4 di bulan Oktober Nah disini sudah kami terima informasi resminya ya Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direkturat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direkturat Jaminan Sosial Keluarga Yang tertanggal pada 20 Oktober Nah saya kira ini baru kemarin ya Masih baru ya masih panas suratnya Dan saya akan informasikan disini ada 4 item yang penting untuk kawan-kawan KPN ketahui begitu ya Nah mari supaya tidak berlama-lama Saya akan langsung membacakan surat jadwal pencairan ini Nah surat ini sudah saya sampaikan tadi Masuk tanggal 20 Oktober ya Bernomor 1862 garis miring 3.4 garis miring BS.01.01 Garing 10 garing 2020 ya Dan ini sifatnya segera ya Dan perihalnya adalah tentang edaran penyaluran Bansos PKH tahap 4 dan akhir tahun 2020 Yang artinya di tahun 2020 Ini merupakan penyaluran yang paling akhir Nah disini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Di seluruh Indonesia Berbunyi Denikian Sehubungan pencairan dana Bansos PKH Pada tahap 4 Oktober 2020 Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama Penyaluran Bantuan Sosial PKH Yang semula disalurkan per bulan Menjadi disalurkan per tribulan KPM PKH akan menerima bantuan Sekaligus di bulan Oktober Untuk periode bulan Oktober November Dan Desember Nah Artinya sudah benar Pada video sebelumnya juga sudah kami sampaikan Bahwa pencairan akan kembali normal per tribulan Ya Disini dalam surat ini juga sudah ditegaskan kembali Bahwa benar Di bulan Oktober Langsung 3 bulan Selanjutnya yang poin kedua Terdapat penambahan kategori pada komponen kesehatan Yang semula ibu hamil dan anak usia dini Menjadi ditambah keluarga pasien tuberkulosis Ya Sebagai mana SK dirjen yang terlampir Nah Dalam video sebelum-sebelumnya Saya juga sudah pernah memberikan informasi terkait komponen tambahan Disini ditegaskan kembali terkait komponen itu Dia masuk pada komponen kesehatan Yaitu Penderita tuberkulosis atau TBC Jadi pada bulan ini sudah masuk untuk komponen tuberkulosis atau penderita TBC Selanjutnya poin ketiga Ini yang paling penting Bantuan tahap 4 akan dicairkan serentak pada tanggal 24 Oktober 2020 Selanjutnya KPM dapat mencairkan bantuan di tempat-tempat yang telah ditetapkan Selambat-lambatnya 15 November 2020 Nah Saya ulangi lagi ya Supaya kawan-kawan bisa jelas menerima informasi ini Bantuan tahap 4 akan dicairkan serentak pada tanggal 24 Oktober 2020 Selanjutnya KPM dapat mencairkan bantuan di tempat-tempat yang telah ditetapkan Ya misalnya kayak di ATM Di Bank Bisa Dan di Agen Briling juga boleh Selambat-lambatnya tanggal 15 November Jadi jangan melakukan pencairan di atas tanggal 15 Harus di bawah tanggal 15 November Nah selanjutnya poin yang keempat Berkaitan dengan hal tersebut Kami memohon kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Untuk meneruskan data penyaluran tahap 4 kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota di wilayah masing-masing Nah disini disampaikan Memerintahkan KPM PKH melalui pendamping Agar bantuan segera dimanfaatkan paling lambat tanggal 15 November 2020 Nah ini penting ya Jadi KPM itu ketika pencairan Jangan sampai lewat tanggal 15 November Jangan sampai lewat tanggal 15 November Nah disini kemudian dilanjutkan lagi Menginformasikan kepada KPM Apabila tidak melakukan transaksi 3 kali berturut-turut Maka KKS akan di blokir pada tanggal 25 Desember 2020 Nah sebaiknya KPM harus segera lakukan transaksi ya Karena kalau tidak melakukan transaksi Maka resikonya KKS mereka itu akan di blokir pada tanggal 25 Desember Nah saya kira sudah sangat jelas ya Untuk ibu-ibu KPM yang saat ini galau ya Tanggal kepastian pencairan tahap 4 sudah ada informasinya ya Informasi ini sangat-sangat resmi ya Bukan hoax Jadi sekali lagi tanggal 24 Oktober 2020 Pencairan PKH tahap 4 ya Itu secara serentak Dasar informasinya adalah surat kementerian sosial Nah bagi ibu-ibu KPM yang mungkin akan melakukan pencairan Jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan ya Dengan jaga jarak pakai masker dan cuci tangan Juga dihimbau bagi ibu-ibu KPM Ketika pencairan kartunya harap digunakan sendiri ya Ditegang sendiri dan disimpan sendiri ya Tidak boleh orang lain yang pegang kartunya Karena tidak ada alasan apapun atau ada aturan yang mengharuskan Kartu PKH-nya dipegang oleh orang lain Baik itu ketua kelompok, pendamping maupun pihak agen Saya kira ini informasi terkait pencairan tahap 4 di bulan Oktober 2020 Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Salam PKH Terima kasih